Setiap istirahat aku kerjain-kerjain gitu kan. Hah? Istirahat? Istirahat sekolah? Iya, biasanya ke kantin kan? Jam kos yang lain main aku belajar. Kita kok kebalik ya? Kita jam sekolah kalo bisa istirahat. Pernah gak kalo dulu cabut sekolah? Bolos. Sebandelnya kali. Jujur-jujur. Pernah gak? Apa sih hal bandel yang pernah aku lakuin? Kalo cabut sekolah, Pernah tapi buat lo mbak. Itu mah gak cabut. Nah itu cabut yang suci. Itu cabut suci. Akan kabar tau gitu. Karena Romusha gak tau apa Romusha. Karena kalo gak salah di Jepang sendiri emang ada keinginan untuk menghilangkan itu. Biar gak... Ya kayak sejarah kelam gitu kan. Iya, dihilangin. Jangan sampe ada yang tau bahkan. Saya kasih tau lah. Bagus. Abang adik sekeluarkan. Ada orang nge-DM aku gini. Apa? Bang, bisa bantuin aku gak bang? Kalo ada kerjaan apapun, bakal aku kerjain. Asal tidak kriminal aku kerjain. Maksudnya si HP mau ngasih dia kerjaan kriminal. Dan nanya kenapa aku. Ya kan aku ke DM ke kau. Iya wajar lah kriminal. Sama kan ini minggu dengan KUHP. Setelah sebelumnya kita... Semua perbuatanmu yang kau lakukan di dunia ini kan tertuang dalam KUHP. Dilarang. Tapi maksudnya kenapa kayak gitu. Aku kan sakit hati. Apa sih Ben? Ini lepas ikatan cinta. Ikatan cinta apa? Antara aku dan kau. Kau sanggup kok begitu ya. Ini mana? Anggota baru kita datang juga. Anggota baru agak lain. Gak bisa nih kesana. Kameranya di sini nih. Ini nanti. Inilah yang bikin-bikin beban ya Kak. Nane kan ada. Masa salun gak ada. Aku daripada bebannya terbalik banyak. Aku juga aku ambil anakmu. Siapa yang mau aku ambil kan? Dari pada nanti-nanti kan. Hai Nane. Hai. Duduk sini. Ini mau nge store? Ini. Padahal bukan. Itu merek Indomaret. Takut Nane sama aku. Nih kasih tau. Kasih tau umbe nih. Nane. Nane datang. Nane datang. Arthur ada. Tinggal siap. Kau tua mau kuasa solusi gak? Apa? Gendong aku. Nane. 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 Lengkap sudah. Bennya pintar ya. Nane. Nane. Bahaya Om bilang. Be apa. Tau ga kenapa? Kenapa Nane. Eh balik lagi. Tau gak kenapa Nane gitu di sini? Gak dapet fee? Ngak dapet fee. eh kata dia anak-anak ya kan lagu anak lagu anak spesifik apa itu kartun-kartun Jepang Oh boleh boleh untuk melawan semua kejahatan kekuatan ku harus digunakan tahu itu lagu dengan kekuatan datang bulan bukan bukan semua berdarah dong dengan kekuatan bulan musiknya musiknya apa nih Oh ini berubah setre baja hitam musik-musik ini sekarang tombol-tombol musik belumlah tombol musik apanya yang tombol sih coba kalau gimikau tadi gimana kalau gimikau biasanya dengan dia gitaris itu lebih satu feel dengan dia itu lain lagi nih kalau kalau geraknya lain kalau musik-musiknya malu-malu usia 30-an kita bercandanya gitu kamehameh ada suara musik malu ya udah yang lembut-lembut aja ya 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 Hai main kan ya ini ketukan ceritanya Iya metronom ini lagu kita setelah minggu pagi biasa seluruh kota merupakan tempat bermain yang asyik Oh senang ya aku senang sekali berusaha mengejar-ngejar dia matahari menyinari semua perasaan cinta tapi mengapa hanya aku yang dimalai berusaha menyinari semua perasaan cinta ini musim panas merupakan tempat bermain yang asyik sang gajah terkena belum filek tiada henti-hentinya sang beruang tidur dan tak ada yang berani berusaha menyinari semua perasaan cinta ini ini sih sibuk-sibuk-sibuk kenapa senang karena aku nggak sibuk masa aku bilang aku sibuk kalian yang banyak job eh konsep lirik lagu nggak gitu nggak nyesuaiin sama keadaan pribadi Jerempoli batak asli batak dekat darah batak ningoho mantapu ningoho mantapu kayak bahasa batak ya itu nama perusahaannya Jerempoli kan? iya nama youtube artinya apa sih itu? niho go itu bahasa Jepang iya tau iya maksudnya bahasa Jepang oh maksudnya kayak bahasa Indonesia gitu kayak Inggris go itu bahasa jadi Indonesia go bahasa Indonesia batak go bahasa batak niho go berarti? niho itu Jepang niho go bahasa Jepang mantapu 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 itu dari kata mantap tapi orang Jepang itu susah untuk menyebutkan oh huruf hati nggak bisa jadi ada ibu yang belakangnya ada pu gitu mantapu kalau udah di batak nanti dipajangin lagi gitu mantapu oh dia nggak bisa ngomong huruf mati ya? berarti kalau cewek, cewek ku cowok ku itu mah klaim sepihak cewek ceklum sepihak Jerome paling banyak di request di kolom komen akhirnya kita bisa menatangkan usut punya usut margamu si jabat si jabat si jawa batak banyak bilang gitu banyak bilang gitu karena aku medok kalian tapi mama memang Jawa? mama Chinese oh Chinese Jakarta bapak batak bapak batak tinggal di Surabaya nggak nyambung udah nyambung kayaknya bapak ikut mama ya tapi kan mama Cina Jakarta mama Cina Jakarta ya namanya Meranto kan siapa itu boleh disebutnya mau Jerome Jerome atau Jerome atau apa sebenernya? Jerome 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 Pauline si jabat Jerome Pauline si jabat bukan Pauline 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 itu bahasa Batak kalau nggak salah murni 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 kenapa jadi Korea? jepang bahasa apa ya? bahasa pokoknya kata orang tua suci lah suci murni si jabat keren tidak tersentuh apapun tidak tersentuh apapun berarti darah batak yang menurut kau dari sifatmu yang batak kenapa di sini? yang menurut kamu kenapa di sini? yang menurut kau ngerasa bahwa aku ini masih batak kali itu apa? sifat lah sifat kelasuan atau mungkin kebiasaan 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 kalau denger lagu aku suka denger lagu yang melo melo jadi mungkin itu batak kali yang menurutku batak kali dari dia ini justru perhitungan iya kan? kan dia matematika kan? perhitungan 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 tapi itu maknanya dua memang perhitungan karena Rb ini memang lagi ngitung-ngitung jadi gini jadi gini jadi gini kosong oh berarti kok lahir besar udah di Surabaya lah ya? lahir besar? lahir Jakarta lahir Jakarta lahir Jakarta terus sempet ke Malang tiga tahun terus dari K1 SD di Surabaya sorry sebelum melangkah lebih jauh Jerem kalo boleh tau tanpa bermaksud tidak sopan atau bagaimana lahir tahun berapa? 98 oh kebalikan aku aku lahir sembilan mudo ya masih mudo masih mudo panggilan nih om-om nih tulang semuanya kok ada limpul ola sini kok jadi di ompas jangan tinggi limpas 50 ribu di apa namanya kalau bahasa ini di palang jangan di kompas di net aja jangan lebih bagus di kompas bagus Rp107 lah karir 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 Rp107 terbaik tapi berarti kok tau gak bapakmu silsilanya dari dari mana kampungnya Cigabiton Cigabiton gak tau kan gak tau aku baru dikasih tau tadi sebelum take kami ngomprol dulu Cigabiton deket Parapat dari Parapat naik perahu muter gini set jadi ini kan toba disini Parapat disini Cigabiton disini jadi kayak naik kesini jadi kalo menjelaskan gini kayak betul-betul tau aku jadi gini ini ini Parapat nah dibawah Parapat ini ada namanya Cigabiton tapi untuk nyampe kesini gak ada jalur daratnya harus kapal harus perahu baru baru bulan Juni atau Juli aku kesana ini kemarin ini pulang kampung gak pulang kampung sih main aja main ke kampung bapak karena kampungnya bapak yang pulang kampung bapak masih ada saudara loh disana saudara semua di Jakarta semua jadi bapak itu dulu 9 saudara semua pindah ke Jakarta 9 naga bapak ya tahun berapa ingat gak katanya pindah itu waktu bapak umur 10 berapa ya berarti oh bapak umur 10 udah ke Jakarta 1970-an merasakan transit di Medan gitu dari kampung itu langsung ke Jakarta kalau misal ada orang Batak ke Malaysia itu BTL-BTL-BTL betul-betul betul-betul upin sama ipan upin sama ipan upin sama ipan upin sama ipan balik tadi SD di Surabaya apa malam? SD Surabaya Surabaya kan ada Medok Medok kali pun sebenarnya aku malah gak tau dia ini Batak taunya dari Anggi Anggi selama dia perteman itu siapa aku bilang gitu ini Batak katanya tapi tinggal di Jepang ku tengok ini gini oh Batak tiap hari itu ditonton tiap hari karena sampai sekarang dia punya usaha itu juga masih dibeliin menanti rembulan kian berganti bukan bukan dia yang bukan itu dia yang menanti orang dia bikin perhitungan capek soal bikin jawaban berarti ini ini ya se rekan sejauh ini bikin matematika asik ini juga bikin apa dia kan kontennya matematika ngitung-ngitung pakai rumus-rumus gimana emang dari SD sudah ahli dan tertarik matematika dari SD kelas 3 mungkin ya kayaknya mulainya kita kelas 1 juga udah mulai sih mulai sih tertarik sih nggak orang tua kayak bapak gitu itu perhitungan juga nggak orangnya perhitunganmu yang jelas dulu oh jangan bikin keluar ke orang besar maksudnya suka matematika kalau misalnya aku nggak bisa dulu diajar bapak juga sih oh berarti memang bapaknya juga jago ya karena kok juga kan ikut olimpiade matematika diajir loh nanti kita laga kita tengok ke kumlotan kau itu berguna tau nggak kumlot GM ya kumlot kan nggak harus matematika tapi kok pernah olimpiade matematika kan iya pernah menang Jerome sendiri SD sudah pernah ikut kompetisi matematika kalau SD nggak SD nggak SMP SMP cuma sesekali doang kayak nggak serius gitu loh SMA baru aku olimpiade olimpiade juara juara Jakarta enggak dong di Surabaya sih ada nasional wih gokil nasional kalau juara pertama di Surabaya juara dulu eh jadi kan di Indonesia ini ada kampus-kampus kayak ITS UI bikin lomba kan aku sering ikut-ikutnya kayak gitu kamu sering ikut kompetisi lomba-lomba matematika gitu jadi ikut itu karena cari duit juga sih sebenernya betul hadiahnya lumayan mungkin masih anak sekolah sudah berpikiran kan biasanya seneng aja pride aja nggak bodo amat ada hadiahnya karena keluarga pas-pasan iya karena bapaknya perhitungan tadi pas-pas terus ya tapi ini kan bukan apa ini kayak stigma aja ya mungkin anak-anak yang kayak belajarnya rajin olimpiade gitu kadang-kadang kan secara pergaulan itu tidak tidak dibilang enggak asyik nih belajar terus kok tipe yang begitu Jerome nggak sih aku justru pingin apa ya merubah tinggi itu pingin jadi orang berbeda gitu kayak ada pikiran seperti itu gitu kalau aku mau pinter tapi nggak boleh kutu buku gitu jadi aku pinter tapi aku bisa orangnya juga nggak boleh intro ya bisa main musik juga gitu karena rata-rata kalau orang pinter berikan menyendiri baca buku jadi bilang kuperlah kuper pergaulan karena sibuk belajar terus porsinya lebih gede belajar daripada main nggak suka galan berarti tuh kurang-kurang galan gaya dalam pergaulan karena galan kan banyak gaya dipergaulan tapi kau bilang tadi pas-pasan emang emang kukira maksudnya bapak ke Surabaya tuh karena udah kerja apa gitu nggak jadi bapak itu pendeta Oh apa kuliah teologi S2 di Malang makanya sempat di Malang lulus itu kan ditempatkan kan di gereja itu di Surabaya Oh sampai sekarang apa tadi pendeta di Malang apa teologi sekolah-sekolah SDH terjalanan teologi teologi itu pelajaran agama agama Kristen berarti di tempat ini di Surabaya jadi pendeta di gereja apa di gereja namanya GKKA tapi itu sampai 2007 habis itu keluar dari gereja bikin kayak ini ya kayak misalnya Ustadz ngasih pengajian iya pengajian gitu kan ke rumah-rumah kan bisa pengajian ke rumah gitu bikin acara sendiri atau dipanggil sama apa buat ngasih pelajanan gitu gitu kalau ibu ibu rumah tangga aja belum pernah kita ya maksudnya unik banget ini pekerjaan orang tuanya iya iya kan belum pernah ada yang dapat tapi gimana jerungku termasuk kan anak pendeta dicap sama temen-temen wah ini religius nih anak ini tidak bisa bandar biasanya kalau misalnya ada Ustadz nih anak apa tuh ini lah yang terjadi sekarang pertanyaannya sangat baik tapi jangan dijawab dulu jerung kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini jangan ngejut-ngejutin kok bisa ada emang nggak boleh ada iklan nggak ada iklan nggak ada iklan nggak ada kamu ambil minum aku tadi udah senang kupikir masuk produk ini rupanya nggak ada tanpa briefing ya iya mau masuk produk tambah briefing ini kan iklan banyak kali jerung tadaaa masuk di produk ini nah ini masuk karena aku suka aku suka Roma kebetulan ini kan ini nya beliau apa apa oh enggak bukan ya di pesan ada iklan makanan ringan enggak ada ini bukan ini bukan dia yang Milan kebetulan aku yang Roma kok bisa sih Ben batakali lah ini namanya juga set kalau mau yang bener-bener kayak gini menjudi kita itu ada gak usah apa dua 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 enggak main kalau main menang terus dia itu bagus anak pendeta gua ajak menjudi gila tapi itu stigma itu kan pada akhirnya ini lagi terjadi sekarang sama apa anaknya mendiang ujek si abisar yang kemarin media gara-gara pakai tindi itu sementara anak ustadz ya sementara anak ustadz itu kan maksudnya ya anak pendeta anak ustadz ya kan pilihan hidupnya masing-masing kan kawan-kawanmu gimana ada beban itu nggak kayak menjaga sikap atau kelakuan karena anak pendeta nggak ada sih nggak ada ya cuma kayak kayak di dekat orang tua selalu bilang kayak bukan karena kamu anak pendeta kamu bersikap baik atau kamu patuh pada agama tapi karena kamu anak Tuhan lu bilang kayak gitu bukan karena kamu anak pendeta ingat gitu karena kalau dia berlaku sebagian pendeta berarti jatuh-jatuhnya pencitraan pencitraan cuman karena aku oh anak pendeta gitu harus jadi pressure tapi kalau emang aku mengamalkan agama oh aku anak Tuhan ya udah akan dengan sendirinya aku aku akan harus gitu ini yang tadi kau bilang dibata kali-bata kali dimana kau temuin ini dalam hidupan panjang ada ngerasa bahwa ini batak kali ini batak kali di rumah Opung dulu di Jakarta di Cempaka Putih dulu Cempaka Putih Opung Cempaka Putih selesannya masih sangat batak ini kursi ini kursi ini kursi kayu ini ada catur padahal ini jepara loh tapi yang bikin kan jepara tapi yang beli batak terus dia bilang lah kursi batak berarti SMN Surabaya dari SBO, SMP, SMA terus kenapa berkepikiran untuk kuliah ke Jepang kan banyak, biasanya anak-anak kalau mau kuliah di luar negeri Melbourne, London ini kenapa pilihannya Jepang? jadi sebenernya pingin dapet beasiswa aja karena kan pas masa nih, udah tau nih pas masa terus dulu itu aku SD, itu masuk sekolah sekolahnya cukup mahal, sekolah internasional gitu terus SD sampai SMP nah pas mau masuk itu kan ga mungkin bisa bayar tapi mereka kasih beasiswa buat anak hamba Tuhan, buat anak pendeta jadi yang harusnya misalnya sekitar 5 juta lah let's say aku cuma kayak 200 ribu 200 ribu gitu jadi itu termasuk seragam iya termasuk seragam buku dan sebagainya cuma kan gimana pun orang-orang yang masuk situ orang-orang kaya iya iya temen-temenku tuh kaya-kaya semua kan iya singklenya singklenya kaya-kaya kan nah waktu itu misalnya lagi liburan panjang iya kan abisnya liburan panjang masuk sekolah kan pasti cerita-cerita kan disuruh cerita sama guru kamu kemana? liburan kemana? disneyland kok musuh mangkut ya? iya aku paling jauh paling kan malang malang ya untuk ke Jakarta nya jarang soalnya kan mahal tiket pesawat iya iya jadi ya paling ke malang ke puncak atau apa gitu terus temen-temen pada disneyland disneyland gitu kan iya seru banget gini-gini aku kan pernah ke dufan doang gitu dufan mah ga ada apa-apanya jer iya sebagai jerom yang masih kecil pasti pingin dong ke disneyland gitu SMA kok beasiswa? SMA negeri gratis oh SMA negeri gratis jadi dari SD itu udah ada pikiran oke terus aku mikir nih gimana cara keluar negeri gratis oke iya kan soalnya gak mungkin loh iya kalau sekarang mungkin karena kita ada program beasiswa lah 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 dari kementerian kebudayaan aha itu harusnya masuk ya itu namanya contoh itu contoh harusnya masuk ya siapa tau ya lah Pak Nadi Makarim siapa tau blokingan apa namanya beasiswa itu yang terkenal banget sekarang LPDP LPDP bisa tuh masuk ke kita iya kan bisa kalau mau sih iya 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 pada akhirnya di SMA itu kau udah memutuskan juga aku nanti kuliah harus di luar negeri dari SD udah dari SD dari pikiran apa triggernya memicunya gara-gara di SD gara-gara pikiran di SD iya kawan-kawannya tuh udah libur dari luar negeri jadi punya mimpi target harus di luar negeri bisa gimana caranya betul dia dari SD kawan-kawannya aku udah ke Monas aku udah ke Monas makanya tamat SMA ya udah sampe Jakarta aja kemana-mana dari SD dari ini udah berpikir aku bus mana yang bisa aku tumpang ini kalau gitu dari Jepang akhirnya SD, SMP, SMA selalu cari-cari di informasi beasiswa awalnya nemu Singapura kalau untuk S1 kan susah bang beasiswa full ya berarti S2 lah itu banyak S1 dikit banget dulu ada Singapura nih tapi harus tes udah jadi dulu gak pernah kepikiran ke Jepang S1 ke Singapura tes ikut tes belajar terus kan salah satunya ikut Olimpiada itu ya buat latihan juga berkotongan dan sebagainya lolos nih masuk kampusnya tapi gak dapat beasiswa yang full biasanya cuma setengah setengah harus ada bayar juga setelah dihitung-hitung setengahnya setengah tahun itu bisa beli mobil setahun ya setahun bisa beli mobil kemana nih Nanyang? ke Nanyang? Nanyang Nanyang gini Nanyang teknologi kelima iya iya itu kampus bagus kawan-kawan SMA aku banyak di sana aku tidak sanggup secara otak dan secara ekonomi di Medan ada sekolah Nanyang di Medan ada tuh iya Nanyang banyak Nanyang gitu gak masuk akhirnya disitu gak masuk gak diambil gak diambil dilepas gitu aja iya awalnya papa bilang udah pergi aja nanti papa bisa jual jual pria aset apa jual aset gitu karena kan gak mau lah aku karena kan ya kita mau pergi ke sana buat banggat orang tua juga jangan jadi beban juga di suratnya jangan jadi beban iya jadi beban kan gitu akhirnya mundur diri terus tiba-tiba dapet informasi tentang Jepang ini dan kebetulan beasiswa ini tuh selama ini tuh kayak cross track gitu jadi sekolah-sekolah bagus dikirimin surat disuruh kirimin muridnya buat tes nah tahun 2016 itu dibuka online pertama kalinya ya after lah aku tapi setiap tahun cuma keterima dua iya dari satu negara dari Indonesia cuma keterima dua wuuuh satu Indonesia ada berapa ratus atau berapa ribu 20 ribu yang daftar wajib dari 20 ribu hanya dua hanya dua yang dipilih dan itu waktu itu kau sama siapa? ada temenku yang dari mana? dari Bogor dari Bogor dari Bogor wah berarti itu misalkan dari 20 ribu yang apply ada saringan pertamanya saringan pertamanya itu nilai nilai itu minimal lah bang bulu semua mata-mata rapor 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 ya aku bisa aku bisa kalo itu kan rapor ku ku cuci ah itu saringan kedua ngapain? saringan kedua tes tulis ah disitilah kau gagal ini lah kau gagal ini gagal ini gagal karena ini gak bisa dijokiin gak bisa ngapain itu tesnya by online juga? enggak datang ke Jakarta jadi bener-bener resiko lah aku ambil oh berarti itu ngongkos sendiri? ngongkos sendiri, iya pribadi oh setelah kirim nilai lulus nilai dipanggil kan kamu lolos nih pertama tertulis? terus tes tertulis berapa waktu itu? 180 kalau gak salah yang dari 20 ribu yang daftar hanya 180 180 selamat kamu dapetkan tiket untuk ke Jakarta ya semacamnya gitu itu waktu itu indera semana ya ngomong gitu? enggak karena ini bukan audisinya nih kalau anak-anak kalau saya yes 180 tes lah itu 180 tes gimana waktu itu? 22 orang selanjutnya? iya 22 orang itu dipilih buat tes kesehatan sama tes IQ ya stikis lah gitu gila ya dari 22 itu? 22 gagal berapa? abis 22 itu 14 jadi 14 masih imporabila 14 wawancara wawancara sama Cing Abdel wawancanda wawancaranya mana jua siap? narasi 14 orang 14 orang wawancara bahasa apa waktu itu? Jepang atau udah? bahasa Inggris iyalah dia kan pasti belum bisa bahasa Jepang iya belum bisa bahasa Jepang belum bisa bahasa Jepang pasti waktu itu udah deh ke 14 itulah finalnya 15 itu final di PD2 luar biasa jerom jerom, polisi, jabat tertera nah sampai Jepang biasiswa full full dari jadi sebelum berangkat itu satu bulan percobaan bahasa Jepang itu gratis jadi sebelum mulai kuliah belajar bahasa Jepang dulu tingkat pesawat kesana tempat tinggal? sekolah bahasa Jepang kalau tempat tinggal bayar sendiri cuma dikasih uang dikasih bulanan oh ada bulanan ada bulanan maksudnya disuruh nyari sendiri ini uangnya nih ada kamu nyari sendiri dan itu cukup cukup banget cukup banget untuk makan sama tinggal itu cukup bisa nabung banget wah di Jepang kau tau yang kawanku Jenny itu gak? yang ku bawa itu dia kan itu ada exchange ke Jepang setahun katanya disana dia part time aja Sabtu Minggu sebulan dia bisa beli Macbook hasil part time hasil part time ini maaf nih kalau agak lancar berapa dapetnya? sebulan oke 20 juta sekitar nah untuk biaya hidupmu sebulan berapa kira-kira? dulu jadi aku pas 100 setengah tahun pertama itu kan sekolah bahasa Jepang itu tinggal di dorm sekolah bahasa Jepang perbulan cuma 4 juta udah sama makan tuh? oh gak makan sendiri itu tempat tinggal aja? tempat tinggal 4 juta tapi aku kan hemat-hemat banget karena aku mau ke Disney Land tapi bener-bener Disney Land itu masih di otakmu ya? masih dong dari SD iya kan nah di Jepang itu ada dua DCC sama Disney Land gitu kan udah nih ke Jepang tapi kan kalau sendiri gak enak iya apa serunya kalau sendiri? apa serunya kalau sendiri kan? akhirnya aku nabung setahun nabung duit beasiswa beli orang bukan beli orang buat bawa keluarga ke Jepang setahun kau nabung dari beasiswamu itu? yes dan kalau itu belum ada hasil apa-apa cuma dari duit beasiswa itu doang ya? iya jadi duit beasiswa nah aku gak boleh kerja padahal aku mau kerja kan? kenapa gak boleh? karena udah dapet beasiswa jadi beasiswa itu ngelarang kerja oh iya jadi gak fokus karena itu udah saya bayarin masuk pihakal masuk pihakal gitu akhirnya aku berangkat ke Disney Land sama keluarga setahun itu aku nabung aku hemat 4 kali lah sorry berapa bersaudara? aku 3 3 bersaudara kakak 1 abang 1 adik bungsu papak mama berarti 5-5 nya ke Jepang 5-5 ke Jepang 10 hari aku bayarin iya tapi itu sudah jadi konten kreator belum? belum kok gak keluarga kita ya? aku pengen ke Jepang juga dibayarin kenapa tiba-tiba iya pengen aku jadi keluarganya belum lagi kan Disneyland Tokyo itu terkenal kan dia ada yang hanya ada di Disney Land Disney Land mana tuh temen-temen kau sekarang yang udah ngomong ngeceng-ngecengin dia ke Disney Land ternyata temen lu lebih jauh lagi ya? ya Jerome baru sekarang tapi itu kan pengguktiin untuk dia pribadi iya lah atas daya upaya uang sendiri berapa tahun biasiswa tuh? 5 setengah tahun jadi setengah tahun itu sekolah bahasa Jepang 4 tahun kuliah ketika di Jepang untuk 1-2 bulan pertama apa? culture shock nya apa? culture shock ya suhu sih karena aku kesana tuh bulan-bulan segini September Oktober lagi dingin oh suhu dingin suhu master atau apa? suhu dingin suhu kung fu betul sifu oh maksudnya guru apa ya? kaget sih dia dateng-dateng disana didatengin suhu gini-gini dia oh dingin ini gak makanan? makanan cocok sih cocok ya ya bisa onigiri dorayaki lah ya masih nasik lah masih nasik lah maka hokben ya hokben ada gak sih hokben di Jepang? gak ada itu brand kita kira-kira di Jepang ada hokben yang Jepang itu uniclo ini info menarik masih tau ke kau? apa-apa? orang terkaya Jepang sekarang pemilik uniclo iya iya gak usah dia tau gak usah kok gak informasi jadi disini kalo misalnya ada hal-hal tentang Jepang dia selalu mentionnya oh uniclo dari Jepang uniclo dari Jepang kayak gak punya pengetahuan lain aku satu tahun setengah uniclo itu dari apa? salah tiga ya? dia alumni ini ku alumni kampusmu apa sih kampusmu? waseda namanya makanya lah di kontenmu ada waseda boy iya waseda itu kampusmu kampus kayak nama makanan ya wasabi waseda waseda naboy waseda waseda disingkat UMY katanya UMYJ Universitas Muhammadiyah waseda Jepang kenapa ada Muhammadiyah waseda Jepang? atau UYN ya Universitas waseda negeri itu gak boleh ngapa-ngapain teringatnya satu tahun setengah itu itu cuman les pulang, les pulang, les pulang gitu iya gitu doang ya belajar lah belajar eh ada gini-gini gak? ada yang kayak kok tinggal di rumah orang Jepang untuk hidup live in live in gitu ada gak? enggak, enggak, enggak karena udah ke cover semuanya ya? udah ke cover semuanya ramah gak orang-orang Jepang? ramah sih ramah ya tapi katanya kalau misalnya kerja mending yang di Jepang katanya kata kayak ada pressure-nya tinggi karena ya tos kerja orang-orang Jepang gila banget gila banget dan katanya kalau misalnya ke orang-orang asing untuk kerja itu kayak ada rasisme gitu kayak dibedain lu bukan orang orang Jepang gitu dan Jepang tuh kan sejauh ini kan biasanya suka dibilang apalagi dengan keretanya dan dunia kerja kayak robot banget gitu hari-harinya tuh rutinitasnya kayak robot udah jelas dia ngelangkah ke depan tuh cuma 8 terus ke kanan 5 habis itu masuk kantor gitu banget gitu kayak robot aku ngerasa gitu sih beberapa ngerasa juga kayak ngeliat dia kalau yang kerja kalau yang kampus enggak enggak ya? kalau yang kerja bener-bener yaudah gitu yang kerja kayak gitu-gitu sih hidupnya kayak kayak gitu kayak di film-film itu lah kan kayaknya kan kayak udah struktur terstruktur banget karena weekend ada orang mabuk gitu-gitu udah biasa kan dari jalan ya? enggak cuma weekend oh iya? tiap hari ada bapaknya Nobita tiap hari bapak Nobita sering kali pulang mabuk kalau Nobita ada bapaknya orang enggak pernah nonggol ada bapak Nobita ada bapak Nobita panggilannya Pak Nob Pak Nobita Biasa tapi di Jepang kayak gitu orang biasa ya yang jadi perhatian ku tuh kereta kereta apinya itu kereta cepat kereta cepatnya itu kan orang sampe di dorong-dorong oh iya iya ih seberapa ada petugasnya yang khusus mendorong-dorong eh penolong-penolong ngerasain itu kok ngerasain itu enggak? pernah pernah itu di semua kota Jepang enggak di Tokyo sih hanya Tokyo dan ini untuk handphone biasanya handphone Jepang itu kameranya enggak bisa di silent bener ini enggak tahu ini biar enggak boleh Korea Jepang Korea Jepang biar enggak boleh foto sembarangan fotoin orang diam-diam di Jepang banyak kayak gitu kayak pelecehan gitu fotoin cewek apa bawah rok jadi fotoin makanya ada bunyinya sekarang enggak bisa di silent enggak bisa di silent enggak ada pilihan ya makanya kalau misalnya ada orang yang orang kita pakai yang kameranya enggak bisa di silent itu handphone Jepang handphone Jepang ya Refarbis Jepang Refarbis Jepang tapi Jero ini sempat gini enggak sempat kayak anjing enggak enggak pakai anjing kan anak pendeta cinta Tuhan dok dok enggak ada kayak hektik banget ya Jepangnya enggak kuat lah ada gitunya enggak sih Jero sempat jenuhnya gitu ingin pulang oh iya apalagi pressernya gede banget untuk dari awal karena gini beasiswa aku itu beda sama beasiswa pemerintah jadi di Jepang itu sekarang aku baru tahu kalau S1 itu ada dua program yang beasiswa aku ini sama beasiswa dari pemerintah kalau dari pemerintah ini dapet beasiswanya udah bisa langsung dapet kampus aku harus tes nah aku harus tes sendiri nih ya istilahnya aku datang ke Jepang sendiri cuma pakai uang dari luar jadi enggak ada koneksi sama kampus harus tes sendiri nah terus tesnya itu ngelawan orang-orang China Korea yang bahasanya itu udah minip-minip Jepang oh gitu dari huruf-hurufnya banyak orang Cina kan minip sama Cina itu kanji-kanji jadi selama aku sekolah bahasa Jepang kayak banyak temen Cina aku itu udah jauh banget bahasa Jepangnya mereka bisa baca mereka enggak ngerti tapi mereka enggak bisa baca mereka enggak ngerti nih oh artinya ini nih tekstnya tapi enggak bisa baca enggak aktif pasif doang sedangkan kita kan alfabet iya berarti kau tuh satu setengah tahun itu belajar bahasa Jepang sekalian belajar mempersiapkan untuk masuk kampus iya belajar bahasa Jepang kalau lah seandainya kau tidak lolos ke kampus itu pulang iya cari kampus lain terus oh cari terus cari dapat tidak gagal berarti tidak ah enggak dapat kampus ini udah lah pulang gitu enggak dipulangkan kan enggak karena udah kontrak juga jadi kalau misalnya kamu lima setengah tahun itu kamu gagal ya kamu udah disuruh kembalinan duitnya iya jadi pressure juga disitu iya iya suruh kembalinan duit iya kalau lima setengah tahun gagal ngembalikan duit ih balik duit mama udah ke Disneyland apa maksud tiap tahun seharga mobil kan balikin lima mobil itu betul iya gitu pressurenya segitunya jadi belajarnya bahasa Jepang MTK Kimia Fisika dalam bahasa Jepang semua aduh oh hanya itu yang dipelajari matematika kimia fisika bahasa Jepang bahasa Jepang aku pakai bahasa Indonesia aja gak terselesaikan apa lagi itu seharusnya setengah tahun masa-masa paling berat dalam hidupku sih kayaknya eh Jerom tapi ini ini pertanyaan pribadi aku aja ada stigma orang kalau kita orang Indonesia lulusan luar negeri ketika balik tuh pasti selalu sangat wah gila wah wah banget nih gitu kok dapet dapet itu dan gimana cara kau menyikapinya apa kau jadi terus langsung kayak eh ah kampus-kampus sini nih ada gitu-gitu jadi kalau menurut aku kalau menurut aku ya untuk pelajaran doang itu kamu bisa dapetnya dimana aja mau di Jepang mau di Amerika mau gak kuliah pun kamu bisa dapet materinya doang jadi yang membedakan kuliah dimana itu ekosistemnya environment-nya kayak aku bisa kenalan sama orang Jepang pelajarin budaya mereka kayak mindset ku jadi berubah gitu kalau dulu misalnya di Indonesia aku ngeliat orang-orang yang mabok gitu-gitu itu adalah orang yang gak peduli selalu pelajaran kayak main-main lah gitu tapi kalau di Jepang temen-temen ku mabok aja kayak minum-minum biasa tapi mereka tetep bagus nilainya kayak gitu kayak berubahin image ku gitu ya orang minum juga bukan berarti dia goblok berandalan berandalan gitu kayak gitu misalnya misalnya kayak let's say kalau di Indonesia misalnya seks sebelum nikah itu tabu gitu kan karena kita ada agama di Jepang kan gak ada agama mereka kan biasa aja kayak bukan sesuatu hal yang apa-apa akhirnya berarti merubah pola pikir ya kerangka berpikir ya ketika datang sesuatu kerangka berpikirnya itu langsung begini kalau kayak menurutmu berarti kuliah di Jepang jurusan matematika sama kuliah di UI jurusan matematika sama aja bahkan mungkin lebih pintar orang-orang UI bisa aja jadi bahkan let's say ya orang-orang yang gak kuliah belajar sendiri programming lah let's say banyak lebih jago daripada orang yang kuliah ya kan orang belajar desain sendiri sama orang sekolah desain bisa lebih pintar yang belajar desain sendiri jadi kalau cuma ilumnya doang percuma kamu kuliah jauh-jauh tapi mungkin akan lebih baik ketika kuliah itu adalah nantinya teman-teman yang mana itu menjadi link ke depannya bener cari koneksi koneksi kali ya jiran tambah tahun berapa sih? ha? tambah tahun berapa? tahun ini? baru? baru saya 2022 April kemarin April kemarin wisuda keluarga wisuda gak bisa gak bisa gak bisa gak bisa karena covid oh gitu jadi online apakah aku kesana aku kesana depan kan kita semua punya anak pengen juga nguliahkannya sampai ke luar negeri gitu-gitu referensinya kayak apa? apakah harus kayak kau tuh sekolahnya SD-nya harus internasional SD-nya internasional gak juga sih menurut aku itu nah ini persyaratan beasiswa beda-beda ya kan banyak-banyak yang melihat nilai sih tapi pasti untuk pencaringan pertama itu pasti nilai nilai kalau nilai kita gak bagus ya gak mungkin kalau nilainya hanya so-so aja ya cukup juga karena beasiswa ya sama aja kayak PTN lah mau masuk PTN itu kan sebenernya persaingan ya kan perlombaan lah sebenernya jadi bagus-bagusin nilai gitu begitulah perjalananmu ke Jepang kita beralih ke kenapa pilihannya sekarang bukan sekarang berubah menjadi content creator apa yang terjadi di Jepang setelah susah-susah maksudnya bersaing dari 20 ribu menjadi 2 oke kenapa gak jadi dosen matematika guru matematika malah bikin Youtube apa yang terjadi di Jepang oke ini seru nih tahun 2015 keren jadi aku masuk SMA itu 2013 abis itu aku olimpiade aku kejar olimpiade tahun 2013 itu aku bener-bener kayak ansos iya belajar terus belajar terus karena aku ketinggalan jauh dari orang-orang udah ikut olimpiade dari SD dari SMP akhirnya aku di kelas 10 itu memutuskan aku harus nyesain materi SMA dalam setahun di kelas 10 aku harus nyesain gitu akhirnya aku beli 8 buku waktu itu aku beli 8 buku setiap istirahat aku kerjain-kerjain gitu kan hah? istirahat? iya istirahat istirahat sekolah iya biasa ke kantin kan iya jam kos yang lain main aku belajar kita kok kebalik ya kita jam sekolah kalo bisa istirahat hahaha dia lagi jam istirahat mabuk kosinus dia sinus kosinus tangan silikat tangan kosong silikat tangan silikat tangan gitu dulu sempet sampe kayak asos gitu udah nih belajar-belajar selesai belajar terus kayak bingung mau ngapain kayak udah selesai gitu ya kan bingung mau ngapain gitu akhirnya cari ini gali-gali apa sih yang aku ketinggalan selama ini ya kan nah tahun dari 19 itu dulu jaman-jamannya in the feedgram masih tidak ingat-ingat chandra liao dan video 15 detik iya dulu kayak gitu di instagram terus aku coba-coba lah ya kan eh seru nih gitu seru terus aku dulu itu kayak join komunitas di facebook gitu untuk 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 bahas MTK dulu kan aku masih pas belajar itu sering gak ngertinya jadi aku sering nanya tapi setelah aku jadi jago aku sering jawab-jawabin akhirnya banyak sering jawabin aku kayak mikir capek aku jawabin kalau satu orang doang akhirnya aku bikin dulu di line itu ada official account namanya official account kan aku bikin aku bikin Math Q&A namanya disitu aku bikin-bikin video mulai ngajar MTK gitu itu banyak suka jadi dari tahun 2015 aku udah mulai konten itu sebelum ke Jepang berapa sebenarnya aku ke konten sebelum ke Jepang udah mulai MTK ngajarin gitu kan udah sampe 2016 terus ke Jepang nih ke Jepang kan belajar bahasa Jepang nih nah waktu sampe Jepang itu aku kan pingin ngejar juga kan caranya referensi-referensi lah di Youtube gak ada di Youtube belajar bahasa Jepang gak ada di Youtube di Youtube itu gak ada orang belajar bahasa Jepang gak ada untuk orang Indonesia ya gak ada ya waktu itu gak ada tahun 2016 강 Yen gak ada orang India yang ngasih tau tips belajar bahasa Jepang Terus banyak nanya tipsnya gimana-gimana gitu kan, akhirnya aku buatlah Youtube, karena kok ngerasa gak ada yang bantu mereka ini? Pertama itu, kedua kalau di lain itu cuma 2 menit maksimal, jadi Youtube kan panjang nih, yaudah aku bikinlah Youtube buat ngajarin Bahasa Jepang awalnya. Makanya namanya nih, Hongkoman Tappu. Bahasa Jepang dulu. Iya, awalnya aku mau ngajarin Bahasa Jepang gitu. Tuh kan akhirnya, kan berawal dari sesuatu yang tulus, nih yang ngobantu. Eh ada duitnya. Dulu aku gak tau ada duitnya. Serius? Sampai berapa lama aku tau bahwa itu bisa ada adsense, ada endorse, ada ini, ada ini. Setelah beberapa lama sih, setelah sebulan dua bulan, oh ternyata Youtube ini ada duitnya ya. Tapi aku belum dapet waktu itu. 8 bulan, 9 bulan aku baru dapet, mulai dapet. Akhirnya gitu-itu gede, makanya dibikinlah sebuah kayak, ya company lah ya kalau bilang ya. Company baru tahun lalu. Baru tahun lalu, akhirnya diseriusin disitu ya. Diseriusin disitu. Gitu sih, jadi aku ngajarin Bahasa Jepang, habis itu lama-lama kayak aku mikir, apa namanya. Bikin konten apalagi. Aku kan juga suka nontonin orang kuliah di luar negeri, gitu. Hah gimana? Aku suka nonton konten orang kuliah di luar negeri. Oh, mahasiswa-mahasiswa di Amerika. Bukan ada di kelas lagi belajar terus nontonin videonya. Gak gitu. Iya, gak salah saya juga gitu dulu. Kan, di kelas, saya di luar nontonin dari jendela. Kok co-cabut. Suka nonton-nontonin mahasiswa yang kuliah di luar negeri. Ya, suka kan. Terus kayak aku mikir, lah di Indonesia belum ada nih yang dari Jepang. Ya udah, aku bikin lah. Bikin. Aku bikin, terus mulai di Vira. Sendiri, kau bikin sendiri? Dari HP? Ya, dulu awal HP. Terus edit sendiri? Edit sendiri dulu. Karena pas kuliah udah agak santai ya, beda sama pas mau masuk itu pressernya tinggi. Cuma pas kuliah pun aku kayak punya target, IP harus segini gitu. Iya, iya, iya. Jadi ya, tetep aja ada pressernya gitu. Emang bibit ya? Mendengarkan ceritanya suntuk. Enggak, dera. Enggak, ini emang bibitnya udah beda. Iya sih. Bibitnya udah beda. Punya pemikiran-pemikiran kayak begitu. Kan ada yang pernah denger istilah ini gak selu-selu aja? Tapi kayaknya Jirom ditaruh Dodo sama Gegel gitu misalnya. Berubah juga kayak Cipat Jirom. Bukan Gegelnya yang berubah. Bukan, Jiromnya. Cukat dia nih. Jiromnya jadi bandel ya? Jiromnya juga kuat. Tentu bisa jadi aku yang ini kalau dia ngajarnya bagus gitu. Kalau nonton dari konten kan kita kayaknya ngerti ya. Setiba di, ah males lah udah nanti aja gitu misalnya. Jirom ngajari Gegel, Gegelnya gak jadi pande. Jiromnya stress. Itulah yang terjadi. Iya, iya, iya. Tapi minimal kok bisa tau QQ lah. Jirom. Itu judi, judi. Judi andalannya dia. Kayak gini, Jirom. Akhirnya kan sekarang ini orang yang memiliki akademik yang baik. Iya. Tapi sebagai konten creator, kok ini bagus sekali gitu. Kok ini fame nya dapet kontennya baik, positif gitu. Akhirnya mana yang mau kau pilih nih? Apakah ini panjang jadi konten creator sementara berjalan dengan akademik? Atau kau akan meninggalkan konten creator terus kayak ngajar jadi dosen. Iya. Gak tau bikin sekolah. Bikin sekolah. Bikin sekolah aku ada rencana itu. Jadi aku untuk konten creator mungkin fokusnya ya. Sekarang kan aku kan berhenti dulu nih kuliah dan sebagainya. Fokus konten creator. Fokus dulu. Karena selama ini kan sambil kuliah jadi gak bisa kayak ekspon lebih banyak gitu. Mungkin sampe 2024 rencananya. Rencananya. 2024 ya konten-konten-konten. Kumpulin sebanyak-banyaknya. Iya bilang. Iya bilang. Kumpulin sebanyak-banyaknya. Ya boleh lah penghasilannya. Bukan masalah itu sih aku pikirnya. Jadi 2024 mau calon. Karena pilihan tahunnya 2024. 2024 mau lanjut kuliah lagi. S2. Di? Mencetanya mau di Amerika sih. Kalo bisa. Kami doakan dari sini Jero. Dia siswa juga atau full BIA sendiri? Nah itu nanti gak tau lah. Nah kan 2024 targetnya untuk konten creator ini. Nanti di dari 2024 kan kamu mulai S2. Kau tinggalkan. Mungkin bukan meninggalkan sepenuhnya. Fokusnya biar beda. Cuma dulu kalo misalnya kayak. Mungkin konten 70, kuliah 30 misalnya kayak. Waktunya dipake. Kalo sekarang mungkin nanti. Ya aku bikin ketika mau bikin lah gitu. Bukan jadi rutinitas. Bukan jadi rutinitas. Ya ya ya. Kalo sekarang kan ambil tiap hari ya aku upload. Atau nanti waktu S2 sudah ada timnya. Jadi Jero tinggal syuting aja. Sekarang ada tim sih sebenernya. Sekarang udah ada tim juga. Pertanyaan ini lah. Sebenernya kalo kuliah matematika tuh cita-citanya apa sih? Kenapa? Bener. Oke. Jadi dulu ya. Dulu tuh aku selalu mikir tentang uang. Uang kan. Terus kayak perhitungan itu tadi. Bener. Satunya aku mikir kayak. Aku mau kerja di Google dulu. Jadi aku mau kerja di Google dulu. Makanya aku ambil MTK. Karena bisa juga kerja di Google. Terus dulu aku pernah baca artikel. Satu pekerjaan yang gajinya paling tinggi. Itu aktuaris. Aktuaria. Itu kayak semacam. Nulis. Apa ya? Bukan nulis ya. Menghitung masa depan. Resiko-resiko gitu lah. Jadi tuh susah banget. Pake statistika gitu-gitu kan. Itu. Gede banget gajinya. Jadi aku mau itu. Dulu. Oke. Abis itu mulai konten. Lah aku berhasil kontennya gitu kan. Jadi agak belok. Belok juga sih. Karena emang aku juga suka ngejar. Aku suka banget ngejar. Atau ini mungkin cobaan. Untuk. Kau gak meraih si aktuaria itu. Enggak. Jadi. Apa ya? Dari proses hidupku ini. Aku jadi kayak. Ngenal diri. Kayak. Apa ya. Untuk jadi aktuaris. Atau orang-orang yang pintar itu. Aku. Bisa. Cuma. Aku merasa pengen hidupku gak liat kesana. Gitu. Karena orang-orang pintar. Kayak misalnya selama aku lomba nih ya. Kan ada nih orang pintar banget. Yang aku gak bisa kejar. Iya. Jadi ada tiernya gitu lah. Levelnya kayak level S. Aku level A nih misalnya. Aku kalo mereka ikut lomba. Aku gak mungkin bisa menang. Iya. Dan. Mereka tuh sering bahas soal-soal yang kayak. Aku sama sekali gak ngerti. Yang udah. Planet banget kayak. Beyond. Ini beyond. Beyond my. Apa ya. Otaku gitu kan. Nah. Mereka yang cocok kayak gitu-gitu. Yang aku pikir. Yang bikin rumus baru. Yang penelitian dan sebagainya. Kalo aku. Aku. Merasa gak bisa kesana. Iya. Gak cocok kesana gitu. Akhirnya apa yang aku bisa lakukan. Ya. Ngajar. Bikin konten yang seru. Gitu. Karena ada sisi funnya. Bener. Karena banyak orang. Yang jago matematika. Itu yang serius-serius. Gitu. Ya kayak. Serius dan kaku ya. Serius dan kaku gitu. Tunggu dulu ya. Aku keluar. Tunggu lho. Aku keluar sebentar ya. Kalian lanjut ngobrol ya. Ada sesuatu untuk kalian gitu. Nah. Akhirnya. Berarti ada switch dikit lah itu ya. Terus. S2 ini apa. Aimnya. Oke. Karena mau ngajar apa gimana. S2 ini. Aku gak mau ambil. Mat lagi. Oke. Jurus ambil. Education. Ah. Menguatkan ini tadi ya. Minat yang berubah ini ya. Karena. Di masa depan. Pengen bangun sekolah sendiri. Sama. Pengen. Berkontribusi di politika Indonesia lah. Ya. Mulia sekali. Sekarang selain konten kreator. Jirom adalah seorang pebisnis. Jadi. Ini adalah produknya Jirom. Namanya. Menanti. 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 Brand itu. Itu inilah. Keluarin aja lah. Gak kenal sama yang punya nya. Gak kenal. Gak kenal. Mending ini kita kenal sama yang punya. Siapa aja. Support temen. Support orang tengah. Support orang kenal. Ini apaan. Ini snack nya. Oh ini snack. Menanti itu. Menanti. Teh menan, menanti, kaya orang Melayu, teh menan nih, teh menan nih, ini bikin sendiri jeruk? Ya ada partnernya juga, partneran sama orang, ini nama menunya kalo yang ini matematika? Oh ini bukan, ini di Facebook Green Tea nama. Oh bukan yang matematika ini ya, Sen, ini juga enak, cobain juga, aku tiap hari minum ini berarti bukan ketipu aku berarti. Bukan ketipu, kau yang salah beli. Aku mirip, aku mirip. Oh mirip bentuknya. Jadi buka sekolah, berkontribusi untuk ini lah ya. Karena apa ya bilangnya ya, mungkin konsep sekolah yang fun gitu ya, yang lucu, yang belajarnya fun gitu tuh, masih sedikit ya, ada tapi belum banyak ya. Ya kayak sekolahnya itu, three idiot. Ya, ya, ya. Oh iya. Pungsukwandu. Pungsukwandu. Jadi dia bikin. Oh sekolahnya Pungsukwandu. Biar dia bikin sekolah itu, karena kan banyak orang gak suka sama matematikanya, karena gak suka sama gurunya. Karena gurunya galak, jadi gak suka sama pelajarannya. Gak suka sama virusnya. Makanya diambil S2 Education ini, bagaimana bikin jadi asik belajar itu. Di sekolah, gitu-gitu sih. Ya, ya, ya. Apalagi salah satu yang terkenal gak tau ya, banyak sekolah di wilayah mana pun, guru matematika yang asik itu biasanya batak. Gak, gak, gak. Bisa sih. Tapi gak tau, ada gak gurumu yang batak? Gurunya batak ya? Iya. Ingat gak ada gak guru batak? SD ada SD? SD SMP ada? SD ada, SD SMP. Guru matematika bukan? Bukan, bukan. Karena rata-rata guru-guru matematika tuh banyak yang batak. Iya. Asik. Kalo beli buku, banyak penelusia orang batak. Iya. Aku punya guru matematika di SMA. Fisika, hakiminya, itu banyak. Banyak orang batak. Aku punya guru di SMA ku. Pintar kali, asik kali. Kalo ngajar sambil ngerokok Samsung. Oh iya. Di kelas. Kalo mau dipecat, aku pecat aja. Yang penting aku ngajar dari hati. Bagaimana pesanan kita? Enak gak? Seger? Enak, seger. Mas ini bukan pesanan. Emang dia yang bawa kan mas? Echa-echa aja. Oh iya. Masa iya? Masa iya sih? Dia yang kesini, dia yang beli. Jarom sama tisu, dia yang punya. Jarom agak muncata di sekolah. Jarom, tapi selama hidup kan kayaknya kok tata-tata banget ya. Tujuannya apa perjalanannya ini. Ini kesana kesini. Mau apa, dikejar gitu. Pernah gak kalo dulu cabut sekolah? Bolos. Sebandelnya kali. Jujur, pernah gak? Apa sih hal bandel yang pernah aku lakuin? Kalo cabut sekolah, pernah tapi buat lomba. Itu malah cabut. Itu cabut yang suci. Itu cabut suci. Tapi cabutnya paduan suara lombanya juga. Ya gak, itu jelas. Itu suci. Demi mengharumkan nama sekolah. Hah? Itu perwakilan dari sekolah? Perwakilan sekolah. Itu gak cabut. Itu memang diutus namanya. Ini yang betul-betul kok cabut gak belajar gitu sehari. Pernah gak? Di Jepang pernah sih? Di Jepang. Dia gak datang gitu? Di Jepang pernah? Pernah ya? Ngamain kau? Kenapa? Gini. Jadi di Jepang itu ada teman bermain lah. Kayak duvan gitu semacam. Namanya Fujikyo. Itu kayak ekstrem-ekstrem gitu. Itu agak jauh. Terus. Agak jauh dari mana nih? Dari kampus. Dari tempat tinggal aku. Dari tempat tinggalmu. Habis itu. Kalau misalnya pergi weekend. Rame. Oh. Iya kan. Kalau. Pernah aku sekali kesana. Cuma bisa sekali main doang. Karena weekend. Orangnya banyak. Mau gak mau harus weekday. Waktu sekolah kan. Balik lagi Ben. Si perhitungan itu tadi. Perhitungan. Perhitungan lah. Habis itu. Mikir nih. Wah. Harus bolos nih sekolah kan. Kalau gak mau. Yaudah cari temen. Bolosnya gitu. Tapi itu setelah. Lulus tes. Dapet kampus. Udah. Jadi kadang kuliah. Belum kuliah. Belum kuliah. Masih sekolah masih Jepang. Tapi udah selesai. Tes. Masih susah. Sudah tidak terlalu. Terbebani lah. Ya. Ya udah. Akhirnya berempat tuh. Berempat sama temen. Kesana. Jepang semua. Tiga-tiganya. Apa? Tiga-tiganya Jepang. Jadi. Kalau bahasa Jepang. Jadi. Oh. Imigran semua. Arab satu. Indonesia dua. Apa gitu ya. Tetep Indonesia paling banyak ya. Dan Girom ini sekarang punya. Group. Kalau di kampusnya. Di konten Youtubenya. Dia ada tiga orang lagi. Temenmu orang Jepang itu kan. Oh ya. Nama itu tadi. Nama kontennya. Nama timnya. Waseda Boys. Waseda Boys. Itu mereka asli Jepang. Orang Jepang asli. Tokyo. Tokyo ya. Semuanya. Tiga-tiga. Oh. Aslinya atau tinggalnya. Tinggal Tokyo. Aslinya. Ada yang dari Fukuoka. Ada yang dari Nagoya. Ada yang dari Yokohawa. Mereka beasiswa juga atau enggak? Enggak. Oh mereka bayar. Warga lokal lah ya. Hitungannya. Kalau ini. Orang Jepang tau gak sih. Atau. Pernah gak sih. Cerita atau kebicandain. Bahwa mereka itu pernah ngejajah kita itu. Tau gak sih mereka itu. Mereka gak tau. Oh mereka gak tau malah ya. Jadi. Kalau mereka bilang. Yang dicetakan di buku siarahnya itu. Itu yang perang. Oh. Kayak mereka sama Rusia. Ya. Kalau mereka jajah gak diceritain. Diceritain. Diceritain detail lah. Perang amor itu doang paling. Sejauh itu doang paling. Misalnya kayak perang gitu. Ya sama Korea atau apa gitu kalau salah. Mereka bilang. Terus kalau pernah bercandain. Atau ngomong sama Rusia. Oh aku sering cerita. Dulu. Sering cerita. Dulu opung. Jajah tau. Iya. Akhirnya mereka baru tau gitu. Karena Romusa gak tau apa Romusa. Karena kadang kalau gak salah. Di Jepang sendiri emang ada keinginan untuk menghilangkan itu. Biar gak. Ya. Kayak sejarah kelam gitu kan. Iya. Nah dihilangin. Jangan sampai ada yang tau bahkan. Iya. Saya kasih tau lah. Bagus. 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 Masalahnya kita kan belajar sejarah. Kayak kita dijajah. Kita kan apa ya. Kayak kalah mulu gitu. Iya. Kita dijajah. Mereka gak belajar. Iya. Kalau yang ini. Kalau mereka dijajah. Tapi mereka yang tau tentang Indonesia apaan? Bali. Bali ya. Temenku yang awal-awal itu. Pas aku apa namanya. Pas kenalan. Wah Indonesia. Terus aku tanya. Tau apa tentang Indonesia? Gatau apa. Terus aku bilang. Tau Bali gak? Oh tau Bali. Bali itu di Indonesia. Aku bilang. Oh iya. Mereka baru pikir. Bali itu negara sendiri gitu. Kayak Hawaii deh. Hawaii kan kenang gak kenang. Gak kenang Amerika. Gak kenang Amerika gitu. Kayak gitu. Jadi banyak orang Jepang. Tau Bali. Gak tau Indonesia. Atau gak mereka tau Bali. Tau Indonesia. Tapi gak tau kalau Bali Indonesia. Terus. Geng sang. Bali. Temen-temen dia yang di Waseda Boya itu. Belakangan udah bisa bahas Indonesia. Kemarin juga kau bawa ke Indonesia kan? Iya. Berapa lama? Sebulan. Itu ke Medan. Aku juga bareng mereka. Loh ke Medan itu kau bawa mereka? Iya. Kita keliling Indonesia. Keliling 10 kota. Kalau ini. Tadi kan. Indonesia tuh kan. Kalau belajar sejarah kan. Tentang kita dijajah bersatu gitu. Akhirnya nasionalisme kita tinggi. Kalau orang Jepang itu. Nasionalismenya. Apa. Santai aja sebenernya. Mereka gini-gini. Santai sih. Jadi kalau perang. Belum tentu dia mau bila negara. Iya kan. Dulu tuh. Bahkan kita sempet dengar kan. Hiroshima Nagasaki itu dibom nuklir. Sehingga tanahnya tidak subur. Iya. Tapi mereka berusaha. Sebagai mana mungkin. Supaya tanahnya itu masih bisa ditanami dan gimana. Bener itu. Seperti itu. Jadi. Atas kerja mereka. Itu gede banget. Gara-gara itu. Nah sekarang aku. Mikirnya ya. Yang aku salut dari mereka. 1945 itu. Sama-sama hancur. Hancur. Inggrisnya kan start. Jepang juga start. Tapi dia. Gila banget ininya. Kan startnya sama kan. Progresnya. Progresnya bagus. Progresnya gila banget gak ya. Iya. Bener-bener. Tapi kalau dilihat ya. Sekarang negara dengan hutang terbanyak ke Jepang juga. Jepang. Ya makanya. Akhir-akhir ini mereka juga sadar gitu loh. Terus kerja Jepang udah gak segede dulu lagi gitu. Terus ada. Harus ini. Harus ini. Sementara kita lagi mau ngejar Jepang ya. Biar lu tanya paling banyak. Enggak ya. Enggak ya. Enggak ya. Enggak ya. Enggak ya. Enggak ya. Oke oke oke. Oke kalau enggak ya gak apa-apa. Baksa. Jarom. Menurutmu apa? Apa? Dari pendidikan Indonesia. Yang mungkin bisa diubah. Iya. Sebagai orang yang udah mencicipi. Pendidikan luar negeri selama 5,5 tahun. Kan kau udah SMP, SMA, SD di Indonesia. Kayaknya ini harus diubah nih dari Indonesia gitu. Oke. Menurut aku sih ini sih. Yang pertamanya. Itu harus merata dulu lah di Indonesia. Oke. Aksesnya ya. Enggak merata. Yang kedua. Apa ya? Kayak bagaimana cara mereka itu menerapkan apa yang mereka majari. Contoh simpelnya buang sampah sebarangan. Jadi di Indonesia masih banyak. Orang-orang yang udah sekolah pun masih buang sampah sebarangan gitu. Kayak implementasinya gak ada. Tapi yang lucunya di Indonesia buang sampah sebarangan. Di luar negeri dia bisa nurut. Bener. Berarti sebenernya bisa nurut di manusianya. Bisa nurut sebenernya. Dan aku yang rasanya tuh kayak gini bang. Kayak apa ya. Kalau minoritas itu sangat-sangat dipengaruhi oleh mayoritas. Contohnya gini. Misalnya buat aku. Kalau mau buang sampah sebarangan. Di Indonesia itu kayak gak ada perasaan pressure-nya. Tapi kalau di Jepang. Kalau jalannya bersih. Orang-orang juga bersih gitu. Orang kayak pegang sampah sendiri. Masuk di kantong dan sebagainya. Akhirnya kayak jadi malu gitu. Iya kan. Ada perasaan malu. Ada perasaan apa ya. Gak enaknya lah. Kalau di Singapura dendam malahan. Jadi kayak ada pressure-nya gitu kan. Nah itu sih. Jadi karena. Lama-lama yang minoritas ini jadi mayoritas. Iya. Kalau di Indonesia. Yang minoritas misalnya kita gak mau buang sampah sebarangan. Tapi mayoritasnya buang sampah sebarangan. Misalnya ya. Ya kita jadi mikir. Ngapain aku kayak gini. Masih tetap kotor kok. Capek-capek. Akhirnya yang minoritas yaudahlah buang sampah sebarangan juga. Kita tuh lebih ke. Berarti lebih ke. Membiasakan hal-hal salah. Nah itu dia. Kan kita kayak begitu. Kita membiasakan hal-hal salah. Buang sampah sebarangan itu kan salah. Tapi buat kita sebagian kan kayak. Ah udahlah yang lain juga buang sampah. Itu. Karena mayoritasnya kayak gitu. Iya. Karena orang lain juga kayak gitu kan. Paling simple adalah kayak misalnya. Luh ada sampah ini. Kita membawah disini aja. Misalnya kayak gitu. Bahkan Jepang next level ya. Tong sampahnya aja gak banyak. Gak banyak. Akhirnya aku terbiasa kantongin. Tapi di mereka itu tong sampah gak banyak karena kenapa. Oh itu ada lagi sih. Jadi. Ini sebenernya sejarah sih. Oke. Dulu aku juga penasaran kenapa ya. Bersih tapi gak banyak tong sampah juga gitu. Kalau. Alasan kenapa tong sampah umum itu. Sedikit. Aku pernah search ya. Jadi ternyata tahun 1995. Itu ada teror. Teror di kereta Jepang. Jadi ada sekelompok agama gitu. Masuk kereta. Habis itu dia kayak. Apa ya. Bawa gas gitu. Bawa zat kimia yang berbahaya. Sarin namanya. Terus dilempar aja di kereta gitu. Sebeg banget yang meninggal. Sebenernya saat itu. Tong sampah itu dikurangin semua. Takutnya ada kejadian yang teror gitu. Dimusukin tong sampah. Oh. Buat mengurangi kemungkinan itu. Buat mengurangi teror. Oh. Berarti istilahnya orang Jepang sudah berbudaya bersih. Ada tong sampah dimana-mana. Begitu tong sampah dikurangi ya tetap bersih. Tetap bersih. Gitu kan. Ya aku lihat ya. Mereka itu bener-bener di drill gitu loh. Dari kecil itu drill. Drilling gitu. Mereka sekolah itu gak ada yang bersihin. Jadi mereka harus bersih sendiri gitu. Bersih dirinya bener-bener bersih sendiri. Bukan apa ya. Kalau di sekolah aku juga ada piket. Ada piket. Tapi kan gak bersihin sendiri. Gak. Bersihin kelas di. Rame-rame. Satu kelompok bersihin kelas. Gitu-gitu kan. Bersihin kelas. Kan masih kelas. Kalau Jepang itu sekolah dibersihin. Oh sekolah dibersihin. Kamar mandi juga dibersihin. Tangga dibersihin. Ini gak berkebun sempat gak berkebun. Sekolahmu nanam-nanam gitu. Di Jepang. Di Jepang. Di Jepang kan aku kan udah kuliah gitu. Ini soalnya sekolahnya berkebun. Ini. Jerom wait. Ini by the way minuman umum. Toppingnya agak mewah ya. Bukan topping. Maksudnya buat air resapan buah-buahnya ya. Itu teh. Jeruk ya. Ada sun kiss. Ada apple. Sama ada apple ya. Apelnya tadi bukan satu. Ada empat apa. Agak mewah. Mewah memang. Nah next level dari Tila. Iya lah. Tapi ini. Ini promosi dikit ya. Jadi ini tuh. Gapapa. Gapapa. Ini teh buah lokal pertama. Yang ada buahnya beneran. Selama ini di Indonesia. Ada tapi dari luar negeri semua. Oh ini buahnya dari kebun-kebun lokal. Buahnya iya. Iya. Tehnya juga. Jadi yang memajukan sesama lokal juga lah. Gapapa gue belinya beli buah lokal. Wuuu. Entrepreneur. Tapi memang kalau teringat lagi tadi. Jepang bersih itu. Itu terlihat bahkan sampai timnas. Timnas Jepang. Main di negara manapun. Dia selalu meninggalkan ruang ganti dalam keadaan bersih. Bener-bener bersih. Terus dia kasih tulisan. Terima kasih. Ditaruh di ruang ganti tuh. Bener-bener bersih. Tidak ada. Kalau kita ruang ganti ya habis main. Pertandingan. Baju kotor. Ya ruang ganti tuh bece. Kotor. Jepang tuh bener-bener bersih. Sebersih-bersihnya. Budaya mereka kayak. Bertanggung jawab sama apa yang mereka ini. Yang bertanggung jawab sama. Mungkin dikasih tempat ruang ganti. Yaudah tanggung jawabin jangan sampai kotor. Misalnya kita makan di KFC gitu. Atau makan di mana. Ini sendiri kan. Saya observasi. Habis makan buah sendiri. Buah bawa tray sendiri. Mejanya bersih. Kalau kotor juga kita bersih sendiri gitu. Kalau di Indonesia dijadiin 2beer ya. Di Twitter ya. Ini bisa-bisaannya perusahaannya aja nih. Buat ngurangin OB. Sekarang juga udah banyak sebenarnya di KFC-KFC tuh. Tempat kita buang sampah sendiri. Cuma kan gak ada kesadaran. Ya. Banyak aja orang yang tetep habis makan ditinggal. Di PS kan gitu kan. Sekarang self-service kan. Belajar Senayan. Yang ada food court gitu. Oh iya iya. Sekarang jalan mau ke bioskop. Ya. Itu sih yang aku mau terapin. Jadi. Movementnya Jerome itu mau itu. Dari kecil itu udah gitu. Kalau udah gede susah untuk diubah. Tapi dari kecil. Gimana calonnya nih anak. Taat raturan. Kalau udah gede lagi nongkrong 5 orang gitu. Ada yang satu begitu. Ya ngapain lu rajin-rajin banget. Misalnya. Terkait ini. Ada ide nih kemarin dari kementerian lupa. SD sama SMP akan dilarang punya PR. Setuju gak kau? Apa di Jepang kayak gimana sih? Oh Jepang PR sih. PR ya. Jepang PR. Ya Nobita kan tiap hari ngerjain PR. Kalau satu-satunya negara yang mengurangi kegiatan belajar mengarah itu. Korea Selatan. Korea Selatan ya. Justru mengurangi sampai ada polisi-polisinya untuk. Merajiah anak-anak biar gak usah banyak-banyak belajar. Ya ya. Zindi itu juga siapa? Yang Finlandia apa ya? Finlandia. Ya itu gak ada PR tuh. Gak ada PR ya? Ya. Tapi. Peringkat pendidikannya. Nomor satu. Karena gini. Kalau aku perhatiin ya. Kesadaran untuk belajarnya itu. Didukung sama keluarga. Jadi. Sebenarnya PR tuh tujuannya buat apa sih? Supaya kamu belajar. Kalau gak ada PR kita main. Ya kan? Mungkin orang tua juga kayak. Tidak peduli lah anak kamu main atau gimana gitu kan. Tapi kalau disana kan. Orang tuanya sangat-sangat memperhatikan. Orang Jepang juga gitu. Jadi. Kalau ada tugas apa. Orang tuanya dilibatkan. Jadi kamu harus dapat tanda tangan orang tua. Gitu. Jadi orang tua juga. Orang tuanya kayak gak mau yang. Anaknya tuh. Dimanjain. Jadi bener-bener kayak. Ditempel. Ayo. Ditempeleng lah ya. Dikembeleng. 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 Dikembeleng kayak. Kalau harus misalnya. Tulis mengarang gak. Ya tugas-tugas apa. Harus dapat satu orang tua. Segitu. Kalau anak bolos. Ditelepon orang tuanya. Malah anak-an anak jarang bolos di Jepang. Gak ada yang bolos malahan. Kalau udah aman berarti. Sekolah SMP gua menerapkan begitu. Kalau anaknya gak masuk. Diteleponnya ke rumah. Ya. Mereka beberapa orto. Misalnya. Ya beberapa orto ya. Mungkin gak cuma di. Gak cuma di Indonesia. Tapi kan kayak. Yaudah biarin lah anaknya gitu. Gak tegas. Tapi kalau di Jepang itu kayak. Bener-bener. Orto nya juga peduli sama anaknya. Peduli sama pendidikan anaknya. Jadi. Bekerja sama sekolah. Gitu. Satu ini ya. Satu visi misi lah. Itu dia. Karena dulu ada juga kadang-kadang. Temen ke sekolah. Udah tindikan. Ya. Kan gak boleh cewek tindikan waktu SMP. Datang orang tuanya memang tindikan. Ada banyak ya. Emang saya nyuruh. Ya sekolah juga. Ya udah deh. Bisa apa saya orang tuanya aja. Yang udah mengarahkan gitu. Ya udah. Jadi. Orto nya kalau terlibat. Ya sebenernya PR gak perlu. Gak apa-apa. Karena ya orto nya nih. Oke. Nah. Belajaran lain ya gitu. Misalnya apa. Kalau aku dulu digituin kan. Dulu aku juga gak dapet PR. Pas SD. Gak dapet PR. Gurunya tuh. Eh gurunya. Bukunya tuh ditinggal di sekolah. Jadi pulang itu gak bawa buku aku. Pas SD. Tapi perempuan aku kayak. Inisiatif. Kamu boleh main game. Cuma hari Jumat sampai itu minggu. Diluar itu. No game. Belajar. Belajar ya. Kerjaan soal sendiri. Atau misalnya kamu mau. Kalau bosan belajar ya. Olahraga boleh. Main musik boleh. Tapi. Gak main. Gak main game gitu. Minimal. Mengerjakan sesuatu yang. Kau bisa dapet lah. Bener. Jadi. Asas skill lain gitu. Baca buku boleh. Berarti itu maksudnya. Merangsang si anak. Untuk mempunyai inisiatif. Untuk inisiatif. Belajar sendiri. Nah. PR kan sebenernya. Ya. Itu tujuannya. Itu tujuannya untuk. Bikin anak belajar. Karena kalau ada PR. Kita. Gak belajar. Main kan. Tapi aku ada PR pemain kok. Ya. Itu beda. Beda. Emang masalah. Ini otak. Tapi kayak gini kan. At least PR nya harus selesai dulu kan. Bener. Aku. Walaupun main. Ada PR misalnya. Tapi PR tetap ngukum pun. Walaupun 15 menit. Sebelum lonceng. Tinginnya di sekolah kan. Yang paling umum adalah. Sorenya main dulu. Ngerjain PR nya malem. Malem. Tapi. Udah malem eh ngantok capek. Main sore. Besok aja lah. Kawanku aja tau aku. Kalau aku kan sekolah nya. 7.15. Kalau jam 7 aku udah di sekolah. Kawanku. Ih gak bikin PR. Bener. Karena datang duluan. Mana, mana, mana. Ngerjain PR kan. Kalau aku tuh biasanya. Supaya. Supaya dirima bisa main. PN aku gak jadi sekolah. Malah di sekolah. 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 Sekolah langsung ngerjain. Pas istirahat misalnya. Wah keren. Pas istirahat. Aku bingung sama kau nih. Ya gitu. Biar pulang. Ya wajar lah. Dia dapet apa yang dia maunya. Karena dari kecil dia sudah begitu. Hidupnya juga. Sekarang dia pengaruhi orang Jepang. Udah lah. Luar biasa. Keren luar biasa. Jero. Entreprener sekarang. Dia punya podcast juga. Betul. Semoga apapun yang kau jalanin. Nih kalian temen-temen. Jangan ngerasa bahwa Jerome enaknya sekarang. Enggak. Dulunya dia jarang main. Ya. Ya. Dulunya istirahatnya dipakai baca buku. Masih main. Ngerjain soal. Ngerjain soal. Sama kesuksesannya Jerome ini. Karena dia pakai unik loh. Ben. Masih aja. Tapi Jerome terakhir. Terakhir loh Jerome. Sebenarnya apa yang harus. Yang kau pegang selama hidupmu. Prinsip-prinsip yang kau pegang. Ujung acara itu aja. Karena butuh. Karena butuh. Karena butuh. Ya beri beri jengenmu yang kau ganti. Oke gini. Jerom. Kan ini kita tuh udah berapa puluh episode. Dia beri jengenya gitu. Apa yang kau pegang selama hidupmu. Prinsipmu. Sehingga bisa sampai ke titik sekarang ini. Hahaha. Terus. Gini deh Jerom. Coba aja yang beda beri jengenmu. Ya. Atas semua pencapaian. Oke. Aku gak percaya kalau ini adalah hasil dari sesuatu yang instan. Hmm. Proses itu tuh. Selama menjalani proses itu. Prinsipnya. Hahaha. 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 Apa hal atau kiat-kiat yang bisa kau bagikan ke orang-orang. Supaya kau bisa sampai. Ada di titik saat inilah. Betul. Seorang content creator. Perantau juga. Perantau. Seorang pengusaha juga bisa dibilang sekarang. Apa yang bisa kau bagikan ke temen-temen. Kan mungkin ada yang pengen kayak kau. Tapi. Mungkin terkendala apa. Mungkin terbentur apa. Apa yang bisa kau bagikan ke mereka. Kalau yang aku bisa bagi ya. Yang pertama. Orat labora. Doa dan usaha. Doa dan usaha. Ya. Itu penting banget. Yang kedua. Semua manusia tuh punya 24 jam. Semua manusia punya 24 jam. Dan. Bedanya. Aku sama. Orang lain. Atau orang lain sama orang lain gitu. Orang susah sama enggak. Bukan. Apa ya. Bukan. Mereka melakukan hal luar biasa. Tapi mereka menggunakan waktu dengan luar biasa. Itu loh. Memanfaatkan waktu. Memanfaatkan waktu yang sama. Itu yang selalu papa aku bilang. Semua orang punya 24 jam kok. Cuma gimana caranya kamu. Menggunakan 24 jam itu. Gitu sih. Kamu tidur 2 jam. Misalnya kamu tidur siang 2 jam. Atau kamu mas-masa 2 jam. Orang lain duduk sana belajar 2 jam. Ya kalah dong kamu. Kayak gitu. Semacam kayak gitu. Jadi gunakan waktu dengan bijaksana itu. Betul. Semua orang punya 24 jam yang sama. Tapi bagaimana memanfaatkan 24 jam itu. Untuk sesuatu yang berguna. Jerome boleh. Dan Jerome akan menutup episode ini. Dengan. Unique love. Sedikit. Dengan sedikit bahasa waktu. Mau lihat ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ade Abang. Abang. Terima kasih. Sekeluarga. Ade Abang. Tahu. Abang awak. Kartamu. Abang adih sekeluarga. Apa ini. Apalah ini. Yee.